kamu nanya nama ku siapa ini ya aku kasih tau nama ku tuh soe 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 hari bentar 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 ini bukan gak gara joksen tadi ya ini emang gak gara si upisoftnya kayaknya agak sensi gitu ya sama gua ya nah ini nih ya buat kalian yang nanya buat kalian yang nanya kalian yang tanya nanya bang kok bisa sih sampe ke band eh bentar ini gua pake dulu ya kalo gak ini gua diprotes nih sama editor nah jadi gini ya ceritanya ya buat kalian yang nanya kenapa akun gua bisa sampe kena band kenapa gua bisa ngilang 500 hari guys gila lupa btw apa kabar kalian semua udah bada quit kan oh ya ini fyi video nge oh ya ini fyi video yang ini tuh video yang kalian tunggu-tunggu 2 tahun yang lalu ya bang face reveal bang bang facecam bang dibuatin 2 tahun kemudian soalnya ya kalian bisa liat sendiri nih ya ini 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 ya sebenernya sih apa ya ke band ini juga agak lucu ya jatuhnya ya soalnya ini bukan karena gua ngelakuin hal-hal yang ilegal sampe gua bisa sampe kena band tapi gini lah gua ceritain singkatnya ya jadi tahun 2019 akhir itu si Nekorei kalian tau lah ya moderator itu ngediam gua guys dia tuh kayak ngajakin gua ke sebuah komunitas yang namanya Girotopia content creator community nah di komunitas itu isinya tuh kayak kreator-kreator dari macem-macem platform kalo dulu sih masih ke youtube sama IG doang guys utamanya ya nah gua tuh diajakin buat gabung ke komunitas itu dengan benefit setiap bulan itu dikasih 200 ribu gems guys kurang untung apa coba guys 200 ribu gems ditambah gua tuh dapet kayak info-info mengenai update apa sih yang bakal selanjutnya ada di game GT nya itu nah karena emangnya sebenernya nguntungin sih buat para kreator ya jadi tanpa pikir panjang gua langsung aja buat join gua langsung nge-registrasi ke komunitas itu nah tapi masalahnya tuh pas gua mau join gua tuh dikasih kayak semacam formulir gituan guys gua tuh disuruh ngisi beberapa hal kayak nama alamat sampe apa ya pokoknya macem-macem dan salah satunya tuh email guys hal yang terkesan sepele tapi ini impactnya gede banget ya kalian bisa liat ya impactnya segede apa nih ya aduh nah kenapa bisa kayak gitu soalnya pas gua registrasi pake email itu ternyata email itu connect juga ke akun GT temen gua guys nah itu guys titik permasalahannya ya sebenernya sih kalo misalnya gak connect ya atau even walaupun connect tapi akun GT temen gua itu gak dipake buat hal yang aneh-aneh ya gak akan sampe kayak gini sih jatohnya ya tapi ya ya penyataannya sebaliknya temen GT eh temen GT akun GT temen gua itu dipake sama temen gua ya lah ya kali bukan temen akun GT nya temen apa sih ah jadi temen gua itu pake akun GT nya yang connect sama email gua itu buat jadi admin CSN guys nah itu guys ya aduh nyesel nyesel ya sebenernya awal tuh emailnya tuh bukan pake email gua guys cuman karena satu dan lain hal emailnya itu dipindahin guys dari email dia ke email gua gitu gua gak tau sih bakalan jadi kayak gini ya endingnya sebenernya tuh pas sekitar 3 bulan semenjak gua diayakin sama isi Nekorei buat gabung ke komunitas ini jadi sekitar 3 bulan setelah gua isi formulir dengan email gua gua tuh kayak dikasih kayak semacam surat peringatan gitu lah dari email ya dari si pihak Ubisoft nya ya gitu nah abis itu 3 bulan kemudian lagi ini guys kalian kalian nih ya buat kalian yang mau liat surat peringatannya kayak gini guys nah kayak gini ya nah kayak gitu nah masalahnya waktu itu tuh gua kayak gak ngerasa kalo gua ngelakuin sesuatu yang salah jadi gua tuh kayak anggap email itu tuh angin lalu gua gak terlalu memperduliin lah soal email itu ya ya kalo misalnya sampe tau bakal kayak gini sih kejadiannya ya nah gua pasti bakalan kayak ngebalas emailnya atau sekedar ngingetin temen gua supaya akunnya gak dipake hal-hal ilegal terus banyak juga kan dari kalian yang sebenernya udah tau gua keban walaupun sebenernya gua belum confirm ya gua belum confirm secara langsung kalo misalnya gua beneran keban nih baru baru nih setelah 2 tahun nih ya gua nongol nih ya tapi udah banyak sih dari kalian yang tau dan banyak juga yang dari kalian tuh bilang bang kenapa gak coba lapor ke Ubisoft Support siapa tau bisa ke unban akunnya ya sebenernya sih gua udah coba guys cuman kalo misalnya kalian tau ke Ubisoft Support tuh butuh yang namanya email dari GrowID yang kalian laporin itu nah gua masih ada gak ya itunya ya balesannya ya nih kalo ada nih gua tampilin ya nah kalo gak ada berarti gak ada nah jadi itu ya guys ya hasil balesan dari pihak Ubisoft Supportnya ya gua maklumin juga sih kalo misalnya emang emailnya tuh bener-bener diperluin soalnya kalo enggak kan ya siapapun bisa jadi ngaku-ngaku siapa gitu kalian paham gak sih gua ngomong apa? ya pokoknya kenapa gua bisa sampe gak punya email dan kenapa video tiba-tiba ngeblur gitu kan ya nah liat muka-muka muka-muka gua bad mood langsung bener di kameranya ini rambut gua kenapa jadi kayak gini lagi ya pokoknya kenapa gua bisa sampe gak ada email yang connect ke akun si son November Alt ini ya soalnya akun si son ini dibuatnya tuh pas gua masih SD guys jadi gua belum kayak punya email yang tetap ya udah sih sesimpel itu ya alesannya jadi pas gua buat gua pake email asal kalo gak salah tuh seinget gua gak ada ada atgmail.comnya mama kalo dulu kan gak perlu kan kalo sekarang tuh harus ada atgmail.comnya jadi gak bisa kayak email ngasal gitu ya gitu bagus banget emang public speaking gua disini ya udah ya gitu jadi sekian ya klarifikasinya ya jadi makasih buat kalian yang udah nonton dadah eh guys gini-gini gua masih inget guys walaupun gua udah gak upload 2 tahun bikin video YouTube harus 8 menit enggak enggak tapi iya sih tapi ya gak apa ya gak gak sark gak sih kalo misalnya udah cuma gitu doang gimana kalo misalnya kita nge-rewind konten-konten dulu ya kayak gue pengen nge-remake beberapa konten yang sempet booming sempet viral ya ya langsung aja kita ke videonya wadah 41 guys guys ini seberapa lama gua gak login oh iya guys ya buat kalian yang Cina gua juga Cina buat kalian yang Chinese ya ya selamat tahun baru China eh ya pokoknya kok si pacang angpau nala ya oh iya nanti gua rencana tuh pengen buat konten bagi-bagi angpau gitu sih cuma ya gua kan baru ke band guys gak ada DL guys aduh guys lupa gua guys aduh ini kan gua kalo misalnya mau nge-prank-nge-prank seenggaknya harus ada WL atau DL gitu guys tuh apalagi BGL kan aduh baru ke band gua guys liat kasihan banget guys karakter gua liat bajunya coba pake silet misalnya nanya hasil donasi lebih soft tuh nih ya kalo misalnya kalian gak perkaya nih liat backpack gua guys nah liat liat mengenasihan kan masa kayak ininya ditutup gitu ya guys ya terus pas dibuka tuh kayak iya haaah 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 ya gua udah nyilang selama 2 tahun dan ya bener-bener tanpa kabar lah bisa dijilang dan sebagai permintaan aku gua mulai sekarang gua bakalan coba lebih rutin lagi nge-upload dan rencananya gua bakalan nge-upload sekitar 3 hari sekarang guys so buat kalian yang belum subscribe atau yang malah udah nge-unsubs langsung aja kalian bisa subscribe dan nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten gua kedepannya ya guys ya karena gua udah nyiapin banyak banget konten video yang seru, lucu, dan pastinya menarik guys so makasih banyak buat kalian yang udah nonton video kali ini dan sampai ketemu lagi di next video dadah ini rambut gua kenapa jadi kayak gini lagi